Saya minta perhatiannya pemerintah negara Republik Indonesia, terutama Presiden. Hari Adin dan Heri telah dua bulan disandera oleh kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Filipina. Pemerintah terus berkoordinasi dengan otoritas Filipina dalam proses negosiasi pembebasan sandera. Tidak hanya dua warga wakatobi, teroris Abu Sayyaf juga menculik satu warga Malaysia saat mereka tengah menangkap ikan di perairan Sabah Untuk membebaskan Hari Adin dan Heri, kelompok radikal ini pun meminta tembusan 10 miliar rupiah kepada pemerintah Indonesia. Upaya macam-macam, kita melakukan kontak dengan otoritas-otoritas yang paling basic adalah melakukan komunikasi dengan otoritas-otoritas yang berada di Filipina. Kita juga melakukan komunikasi dengan pemilik kapal, karena pemilik kapalnya adalah warga Malaysia dan sebagainya. Selain melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah dan keamanan Filipina, Kementerian Luar Negeri juga akan melibatkan TNI dan Polri dalam upaya pembebasan kedua sandera tersebut. Satu tugas rencananya akan terdiri dari TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara. Proses negosiasi sandera juga akan menggunakan cara persuasif dan harmonis. Saya kira yakin bahwa Kementerian Luar Negeri akan memenuhi satu tugas. Bisa jadinya satuan tugas itu di dalamnya ada Polri, ada TNI, ada BIN, atau ada stakeholder lain. Insya Allah, langkah diplomasi secara persuasif dan harmonis, pendekatan-pendekatan, tentunya dibantu bentuk oleh negara.